Sabar Pak. Eh Pak Pak Pak. Kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Blora, akhir pekan kemarin diwarnai dengan insiden kecil. Patual rombongan Presiden terekam kamera warga jatuh saat mengawal melintasi jalan rusak menuju lokasi acara. Dilansir dari akun Instagram Fakta, Indo, warga yang sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi melintas, tak sengaja merekam anggota patual jatuh. Akses jalan tersebut memang terbilang rusak dan hanya ditimbunin bebatuan. Terdengar suara warga yang mengucap sabar ketika patual melintas terlebih dulu. Tak lama kemudian melintas mobil yang ditumpangi Jokowi berpelat Indonesia dengan bendera merah putih. Di mobil tersebut juga duduk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah. Dari keterangan di akun Fakta, Indo, panitia acara diduga sengaja mengarahkan rombongan Jokowi melewati jalan tersebut. Padahal beberapa hari sebelumnya di Seragen, berita ruas jalan yang rusak sudah puluhan tahun, tiba-tiba mulus karena kedatangan Jokowi. Sementara di Blora, rombongan Jokowi seperti disengaja diarahkan melewati ruas jalan rusak. Jokowi bahkan sampai sedikit bercanda, berkata jika dirinya tak tahu siapa yang memilih jalan tersebut. Saya tidak tahu siapa yang memilih lokasinya di sini. Coba dipilih, coba dipilih ada tempat bagus di kabupaten di Blora atau ada di kota Jepuk. Kok milih di sini? Tempatnya sangat bagus sekali. Pertanyaan saya, yang milih ini siapa? Saya tanya Bu Menteri, Pak Menteri, ini yang milih siapa? Di sini tanya Pak Gubernur, itu yang milih rakyat sendiri, Pak. Tempatnya di sini, biar jauh. Jauh nggak apa-apa, tapi bercak kayak gini coba. Setelah ini mau ditanam gitu. Sampai jumpa di video.